Empat peserta grup satu final audition Dangdut Akademi 5 Indosiar lolos ke babak selanjutnya Salah satu yang lolos ialah Fini Cianjur yang melaju ke babak selanjutnya Dangdut Akademi 5 Indosiar Fini Cianjur membawakan lagu perpisahan buat 3 juri final audition Dangdut Akademi 5 Asik Goyang dan Barik Standing Ovation Fini Cianjur bernama lengkap Fini Azmi ia merupakan seorang pelajar yang masih berusia 16 tahun asal Cianjur Jawa Barat Peserta Dangdut Akademi 5 Indosiar ini anak dari pasangan Ilham Solihin 48 tahun dan Nina 42 tahun Ayahnya berprofesi sebagai tukang reparasi alat elektronik sementara ibunya berprofesi pedagang bakso Rumah keluarga Fini berada di RT02 RW05 Desa Cikangkareng Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Diketahui Fini Cianjur dan keluarga tinggal di pelosok atau sekitar 4 jam perjalanan dari pusat kota Cianjur Bakat menyanyi Fini Azmi ternyata turun dari kedua orang tuanya Fini mengaku ayahnya pun pandai bernyanyi Majang Cianjur ini mengikuti ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 5 untuk meneruskan perjuangan ayahnya yang suka menyanyi Dangdut Sejak SD Fini sudah senang menyanyi dia terjun ke dunia tarik suara awalnya terinspirasi dari penyanyi Lesti Kejorah Saat ini Fini berusia 13 tahun dia pernah duit bareng Lesti yang merupakan tetangga desanya Sejak saat itu Fini diarahkan untuk mengeluti dunia Dangdut Fini Azmi sering mengikuti lomba di sekolah seperti Lomba Pupu, Kawih dan Sinden Dia sering meraih juara di kecamatan, kabupaten dan provinsi Fini pun sering tampil di panggung hajatan dengan honor 250-400 ribu rupiah Saat ini Fini dirangkul perkumpulan Dangdut Cianjur Kidul bersama grup New Barata dan James Entertainment Pada ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 5 tahun 2022 Fini menjadi peserta mewakili Cianjur Fini berhasil memikat para dewan juri dan lolos ke babak selanjutnya Setelah mendapatkan standing ovation dari para dewan juri Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share and comment Bagi yang sudah lakukan kami doakan semoga rejekinya berkah dan terus berlimpah